Alhamdulillah Cuman Kami punya masa lalu yang Ya gak bagus gitu ya Pak ya Terus kami Memasuki proses bertobat Sekarang gitu dan Alhamdulillah mempelajari Agama gitu Pak Terus Pertanyaannya mungkin ya berkaitan Ya saya itu udah sejak Bulan Februari itu Tidak Berhubungan sama istri karena Ya di masa lalu kami Sering sekali gitu Di hubungan kita itu Sedikit-sedikit Berantem bilang cerai Dan Di satu sisi juga Saya ini ya Bisa dibilang Bukan bisa dibilang ya Saya itu mantan pecandu juga gitu Pak Dan sering sekali gitu Apa Saya itu dalam kondisi yang gak sadar Juga mengatakan seperti itu Sementara Ya yang ngebikin Kami gitu Saya terutama Enggak menggauli istri itu Sejak bulan Februari Karena saya sering Yang nonton ceramah Lewat Youtube Atau Atau Lewat internet Saya mencari hukum-hukum gitu Bahwa kalau Menurut Hukum agama Yang saya dapatkan Hanya lewat Kebatas internet itu Kita sudah gak boleh lagi gitu Pak Untuk bersama gitu Saya mohon Cerai gitu Seperti itu Pak Seperti itu Pak Dan itu Saya udah gak ingat lagi gitu Kami udah gak ingat lagi Udah berapa kali terucap gitu Pak Iya Jadi memang yang pertama mungkin Sebelum Bapak tutup ya Perlu diketahui Ada ungkapan cerai itu yang Mungkin tadi Bapak sudah Mengkaji ya Udah membahas Ada ungkapan cerai itu yang Sorry Yang jelas Lugas Lugas maknanya cerai Aku ceraikan engkau Itu jelas Ada yang kinaya Yang multitafsir Seperti Tadkala Bapak Mengatakan Kamu pulang sana Ke rumah orangtuamu Ini perlu niat Kalau yang pertama gak perlu niat Kalau yang kedua perlu niat Maka Bapak perlu Lihat Ungkapan-ungkapan itu mungkin ditulis ya Bersama istri Karena kalau memang Ada hal-hal yang Pernah diucapkan suami Biasanya istri ingat Atau istri yang nuntut Sama suami Kemudian suami mengatakan Ia umpamanya kepada Kepada istrinya Dia ingin tak cerai Bapak mengatakan iya Apakah ini termasuk Tolak yang Jelas Sebenarnya Bapak mengatakan tidak Tergantung niat Karena kadang-kadang Ada istri yang menantang suami Suami hanya ingin Mendiamkan istri Lalu mengatakan iya Maka sebenarnya Dia tidak menceraikan istrinya Maka nalasan mungkin Bapak Kalau bisa mencatat ya Ungkapan-ungkapan tersebut Kemudian datang kepada Seorang ustad Nanti sama istri Dibawa istrinya Karena Anda masih ingat Syekh bin Uthemen Rahimahullahu ta'ala Tadkala ada seorang Bertikai tentang masalah Perceraian Ditanya suaminya Istrimu ada Sehingga Nanti bisa didengar Dari kedua belah pihak Semoga dengan cara itu Bapak bisa Memastikan Apa yang harus dilakukan Karena sekarang Bapak Bingung gitu Satu rumah Tapi tidak menggaulin Istri karena takut Jadi statusnya Ini kan yang ditakutkan Apakah masih status Suami istri Atau sudah tidak Belagi berkumpul Sehingga kalau memang Keputusan nanti Nggak boleh berkumpul Ya udah Cerai baik-baik Semoga Allah memberikan Ganti yang lebih baik Dan masa depan Yang lebih indah Ya Ustaz Yang saya juga sering dapat Mohon maaf Ini agak panjang Saya sering dapat Ya kalau nonton Dari Youtube Kerama Ustaz Dan yang lainnya juga Ya agama ini kan Memang nggak bisa perasaan Sementara kalau perasaan itu Ya insya Allah gitu Saya udah berusaha Untuk mungkin istiqoroh Beberapa kali Dan dikasih penunjuknya Wah kok Sepertinya condongnya itu Kami masih boleh bersama Ya Saya dapat ilmu dari Ustaz lagi Alhamdulillah ya Agama itu Nggak bisa ngikut perasaan Ya Ustaz Iya Kalau ikut perasaan Ikut seneng antum Akhirnya nanti Antum masih cinta Ma istri Istri masih cinta ma antum Seperti itu Karena ada Kejadian di masa sahabat Ini Kepingin balik Sama suaminya lagi Padahal udah nggak boleh balik Seperti itu Maka Bismillah Anak rasa Bapak Perlu sama istri Di Bandung Ada beberapa Ustaz Mungkin berangkat ke sana Minta waktu Sehingga didengar Dari kedua belah pihak Lalu nanti diputuskan Sehingga nggak Nggak ngambang gitu Iya Seperti itu Moga Allah berikan Yang terbaik buat Bapak Barakallah Makasih banyak Ustaz Sama-sama Moga sehat selalu Amin Syukur Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari kedua belah pihak Dari kedua belah pihak